Oke, jadi gini, untuk anak-anak yang mau videonya tolong dikeburiskan aja ya. Jadi saya akan, ya adminnya Buriska ini nomor teleponnya ini agak seperti ini, mungkin itu tiap kali saya bicara, ini tolong disimpan nomor adminnya Buriska. Kalau saya bicara mungkin untuk apa-apa yang berkaitan dengan ini, dengan materi saya mungkin bisa ditanyakan ke Buriska aja, lebih enak ya. Oke, untuk lewat Google Drive, ya nanti saya tanyakan ke IT saya ya, karena ini macam-macam di dalam Google Drive ini. Oke, video browsing dan slide PPT-nya. Oke, kayaknya hari ini saya sangat senang sekali bahwa banyak yang sudah mengerti. Dan saya cuma menambahkan hal-hal yang mungkin penekanan-penekanan. Kita enggak melihat motorik kasar, motorik halus hanya hal-hal yang remeh ya. Biasanya saya tahu orang tua itu, itu kan cuman seperti itu lah, buat apa? Nah, sebenarnya kenapa hal ini jadi masalah motorik kasar, motorik halus? Karena anak kita itu tidak bermain seperti semestinya. Kalau dia bermain seperti anak-anak lainnya, kita enggak usah ngajarin motorik kasar, motorik halus. Tetapi anak kita itu mainnya karena enggak bermain, jadinya kita harus melatih otot-otot yang biasanya dilakukan pada anak-anak kita atau pada kita zaman dulu waktu kita bermain. Jadi, oke, saya mau tanya orang tua ada yang menerima program-program yang harus dilakukan untuk anak-anak ibu. Jadi salah satu mungkin ada yang motorik kasar, motorik halus, ibu harus mulai dari sana. Kalau ibu enggak disuruh itu ya mungkin anak-anak ibu sudah bagus sekali. Saya, program saya akan mulai dari motorik kasar, motorik halus. Habis itu kita ke bagian oral, motorik-motorik dulu. Jadi saya merambah memang dari bawah. Saya harap saya nanti bisa minggu depan saya akan mengatakan sesuatu yang lain dari motorik kasar, motorik halus, saya mungkin akan memberikan motorik oral atau sensitivitas dari motorik oral. Yang belum terima programnya, ibu, Nah, itu yang belum terima, ibu. Itu berarti video Anda itu tidak memungkinkan bagi saya untuk membuat program karena minim sekali informasi yang saya dapatkan dari video itu. Jadi mohon maaf untuk yang tidak saya kirimkan program apapun itu karena saya tidak mengerti. Jadi mungkin Anda harus waktu minggu lalu saya akan memberikan contoh bagaimana orang tua bagaimana yang mengirimkan program seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi saya mengerti, kira-kira walaupun saya tidak bertemu anaknya, tapi sebagian besar yang saya ingin lihat sudah ada di video itu. Jadi tolong kalau yang tidak saya kirimin karena saya tidak mengerti. Saya kalau mengerti dengan video yang hanya secuil itu, wow, saya jadi punya ilmu kenayang ya. Jadi saya minta maaf untuk orang tua yang tidak saya kasih itu. Itu yang kemarin ada juga, saya beliskan orang tua, 32 orang tua yang akan saya berikan program. Tetapi pada waktu saya lihat semuanya, enggak semuanya bisa saya berikan program. Karena infonya, videonya cuma sedikit. Jadi saya kesulitan kalau saya ngawur. Ya bisa saya ngawur, tapi nanti saya akan juga dikatakan orang. Kenapa saya memberikan program itu? Ya berdasarkan video Anda. Kalau ada yang enggak dibicarakan di sana, mungkin ya saya bisa keliru. Karena saya menganggapnya seperti itu. Jadi itu yang perlu, kalau Ibu mau, Ibu coba kirim lagi. Sesuai dengan yang saya minta itu, Bu. Nah sekarang saya sudah masuk dalam program. Kalau Anda kurang mengerti dari, apa namanya, Anda masuk program mana, ya Anda harus mengirimkan video kembali. Yang sudah mendapatkan programnya seperti Ibu Bapak Demetrius ya, Sudah menerima programnya dari saya, dari Mbak Rizka. Jadi tinggal yang anaknya butuh. Yang mana Anda belajar dari itu. Dari kalau umamnya seperti motorik kasar, motorik halus, mungkin enggak semuanya butuh. Ada yang sudah bagus. Tetapi saya menerima kebijakan bahwa yang namanya bagus itu yang seperti apa. Bukan cuma skillnya tercapai, tetapi kekuatan dan ketahanannya juga harus bagus. Ada pertanyaan dari Gifari. Gifari itu nama orang tua atau nama anak saya kurang tahu. Pak Gifari, apakah metode brushing ini bisa berhasil dilakukan untuk anak yang tidak mau melakukan aktivitas yang ingin dilakukan orang tua? Misalnya anak tidak suka duduk untuk menulis dan membaca di kursi. Bisa dilakukan brushing supaya anak melakukan aktivitas menulis-membayang. Gini, Pak. Kalau untuk dia ketahanan duduk, itu ada satu. Anak ini mungkin hiper. Dan dia pengen bergerak-bergerak terus. Tapi kalau umamanya di atas tempat duduk itu kan sulit. Gerakannya kan terbatas. Maka dari itu coba kalau untuk duduk. Kalau dia pengennya bergerak, coba kan duduk di atas bola besar. Jadi anaknya masih bisa ke kiri, ke kanan dengan leluasa muka. Belakang bisa, kiri, kanan bisa. Dia masih bisa goyang-goyang sambil melakukan aktivitas di atas meja. Kalau itu brushing, kalau brushing itu biasanya coba. Pertama kali brushingnya seluruh tubuh. Anda akan melihat ada anak yang sangat suka sekali ada anak yang melarikan diri. Yang melarikan diri itu anak hiper. Anak yang suka sekali itu anak hiper. Baru kerasan badanku, ini di sini. Itu dia baru merasakan. Kalau anak hiper, saya tadi kan sudah menunjukkan bagaimana penanganannya anak hiper dan hippo. Kalau anak hippo terus semakin banyak, dia semakin suka. Kalau anak hiper itu tantangannya. Anda harus brushing dengan baju menempel. Kalau bajunya tipis, mungkin dia masih merasakan lebih brush-nya. Mungkin Ibu bisa berikan dengan baju yang agak tebal. Atau brush yang agak yang tadi saya perkenalkan. Jadi itulah yang saya katakan. Kita harus melihat. Saya memberikan secara garis besar. Tetapi tiap anak pasti ada problemnya sendiri-sendiri. Nanti kalau Anda memang dari program Anda mendapatkan kesulitan, saya akan bisa bantu. Mungkin melalui Buriska saja. Karena kalau langsung ke saya itu, saya itu kadang-kadang tidak saya baca. Karena handphone saya terlalu banyak, saya tidak seperti Dr. Ali. Dr. Ali itu sangat-sangat bisa melihat semua WAG group. Itu luar biasa sekali. Karena pekerjaan saya ada yang lain. Jadi saya akan berusaha bantu pertanyaan Ibu. Saya akan jawab melalui Buriska. Jadi setelah ini mungkin Ibu lakukan. Terus ada kendala, Ibu bisa bertanya kembali ke saya melalui Buriska. Pertanyaan kedua dari Pak Givari adalah bagaimana cara lain supaya anak mau melakukan aktivitas yang tidak disukai seperti bisa duduk dalam waktu lama untuk belajar membaca dan menulis. Gini Ibu. Pak, kalau untuk urusan duduk itu gini. Gimana kalau dia duduk sambil membaca dan menulis? Ngetfan. Gimana kalau duduk sambil makan makanan kesukaan dia? Kalau kamu enggak duduk, enggak saya kasih makan. Ya, tentu saja tapi makanan itu dia sudah tahu makanan apa yang akan dimakan dia. Dan dia sangat suka. Dan jangan berikan itu di luar jam makanan yang tersebut. Jangan diberikan ke jam-jam di luar kita mau dia duduk. Jadi memangnya seperti oles-oles. Dia sukanya makan oles-oles atau tahu goreng. Tahu goreng enggak akan ada di meja. Makan, di atas meja makan. Dia menemukan tahu hanya pada waktu saya suruh duduk kamu makan. Mungkin itu. Kalau enggak duduk, enggak ada tahu. Nanti dari tahu yang kita kasih besar-besar, wah dia senang. Kita gunting-gunting tahunya jadi kecil-kecil. Jadi dia harus mungkin sekali duduk, dua potong tahu kecil-kecil ya. Mungkin kecil-kecil itu. Habis itu dia harus melakukan apa dulu. Pertama dia cuma duduk sambil makan tahu. Oke. Tahunya habis, mau lagi. Kalau mau lagi tunggu sebentar. Saya kasih. Tahunya terpotong-potong dulu ya. Dia waktu ngeliatin, kan dia enggak sadar dia juga duduk terus. Oke. Saya duduk, saya kasih. Setelah itu, masa bulan madu selesai. Kita kasih dia tugas sambil duduk. Sekarang kamu dapatkan dua potong tahu itu kalau kamu mau membaca. Baca mungkin satu kalimat. Satu kalimat atau satu kata tergantung. Saya kan bilang semua tugas yang diberikan anak itu 70% anak itu harus bisa. 70% itu jadi 70% anak sudah bisa membaca, 30% itu malasnya dia. Jadi tugas yang diberikan anak itu jangan 70% dia sudah bisa, 30% dia yang melakukan dengan effort usahanya dia. Jadi pokoknya dia bisanya baca satu kata. Oke. Satu kata bagi dia gampang. Habis baca mungkin Givari. Habis itu makan tahu dia. Oke. Gampang. Terlalu gampang. Sekarang saya kasih dua kata. Givari tidur. Oke. Makan dua tahu. Sampai dia kita melihat dia ini agak sulit. Jadi dia sudah tiga gitu. Givari mau tidur. Givari tidur. Maunya di skip sama dia. Itu sudah kelihatan bahwa dia kurang bisa. Berhenti di step tiga itu saja. Tinggal kita buat tiga kata yang bermacam-macam. Akhirnya ibu bisa membuat dia duduk membaca satu halaman buku. Saya kan enggak bisa merinci. Tapi setelah saya kasih contoh itu, kan ibu atau bapak bisa membayangkan bagaimana caranya mengiring anak kita supaya bisa jadi sukses seperti yang kita mau. Yang ketiga, apakah harus dilakukan semua cara melatih kekuatan jari-jari. Oh iya, kalau jari tangan itu, Pak. Itu harus kuat. Karena nanti kita banyak melakukan hal dengan jari-jari tangan kita. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kan gampang. Kan juga fun menjimpit dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau mau kurang fun, nanti kayak tadi itu kacang kedele dicampur sama kacang merah. Yang kamu jimpit itu hanya kacang merahnya. Itu yang gampang. Kalau kita ngomong, kamu harus ngambil mencari di antara kacang merah, tapi yang kamu ambil adalah kacang kedele-nya yang lebih kecil. Dia lebih. Tapi kan fun. Atau Anda bisa ambil box isinya, berikan dalam satu mangkok itu macam-macam isinya yang terendam oleh biji-bijian itu. Dia menemukan apa. Nah, untuk menambahkan unsur funnya itu gampang. Kasihkanlah warna, kasihkanlah bau-bauan yang dia suka. Nah, itu kreativitas kita. Jadi, kalau saya, selain saya minum air hidrogen, jadi saya teringat. Saya tahu itu banyak kesulitan anak dan ibu dan bapak untuk mengajar anak-anak ini untuk sukses. paling sulit itu mengajar anak dengan brain inflamasi atau brain fog. Jadi, seperti kita mengajar anak yang mabuk. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.